Negara tanah, negara api, negara air, selama kalian siap untuk berdagang dengan inkarnasimu, kalian diterima di sini. Jangan malu, belilah. Hei, kau! Aku bisa lihat dari pakaian yang kau pakai, kalian adalah tipe penjelajah dunia. Mungkin aku bisa membuat kalian tertarik dengan keramik yang eksotis. Tentu. Apa itu keramik? Aku juga tidak yakin, tapi kami punya. Ayo. Aku belum pernah melihat spesies lemur sebagus itu. Hewan itu bisa berharga tinggi jika kau tertarik untuk melakukan barter. Momo tidak dijual. Eng, lihat. Ini gulungan jurus mengendalikan air. Lihat jurus-jurus hebat ini. Dari mana gulungan jurus pengendali air ini? Hmm, anggap saja aku mendapatkannya dari utara dengan harga yang pantas. Gratis. Ah, tunggu dulu. Pedagang pecinta laut dengan barang-barang yang agak aneh. Dan burung reptil biaraan. Kalian banyak laut ya? Kami lebih senang disebut pedagang beresiko tinggi. Tolong katakan, berapa harga untuk gulungan itu? Aku sudah temukan pembelinya. Pengsawan dari negeri tanah. Kecuali kalian, anak-anak, punya 200 koin emas di kantong kalian sekarang. Aku tahu cara mengatasi dia. Bajak laut senang menawar. Perhatikan baik-baik ya. Bagaimana kalau harganya... Satu koin ini? Hahaha, kalian tahu harganya 200 koin emas. Aku tidak mau tawar-menawar untuk barang selangka ini. Baik, dua pasang koin. Itu tidak menghibur untuk kedua kalinya, nak. Eng, bisa kita pergi dari sini? Aku merasa kita terlihat mencurigakan. Iya, aku akan pergi sekarang. Sebenarnya ada apa, Katara? Iya, aku sedang melihat-lihat koleksi bumerang mereka. Aku rasa sebaiknya kita pergi dari sini. Hei, kalian! Kembali! Wah, wah! Siapa yang akhirnya sadar? Sudah kubilang kan itu berhasil? Aku tidak mau pergi dari sini! Ayo, itu dia! Ayo, kemari! Aku tidak yakin bajak laut itu kemari untuk berdagang dengan kita. Aku tidak membuat saya pergi dari sini. Aku tidak menghati-lihat. Aku tidak Kau harap lemurmu punya sembilan nyawa. Siapa yang mau merasakan ketajaman pisauku lebih dulu? Tidak, terima kasih. Pegangan yang kuat! Aku pikir kita gak jauh dari bajak gaun itu. Pegangan saja! Tidak! Aku biasa berdagang dengan bajak laut, tapi kali ini payah. Aku tahu, karena itu aku mencuri ini. Ya ampun, bukankah itu bagus? Pantas saja mereka menyerang kita. Kau mencuri gulungan juru pengenali air mereka. Aku lebih senang menyebutnya sebagai pedagang beresiko tinggi. Bagus, Kak Tara.